Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para bajuang-juan Gimana kalian di malam hari ini Semoga kalian sehat-sehat semua Dan saya doakan kalian sukses semua Di tahun ini Amin Dan jangan lupa ya kawan-kawanku semua Di kondisi mendung seperti ini Secangkir kopi harus selalu Ada buat menemani hari-hari anda Dan membuat hangat diri anda ya Memantau market yang sedang meronta-ronta Di landa asmara Entah asmara cinta atau asmara meletre ya Oke kawan-kawan semua Di kesempatan kali ini ya Saya akan membahas Perihal Siba Inu ya Dimana dia semakin sore Sebenarnya ya semakin sore anjlok nih Ya sekarang kalau mau masuk sih Udah bisa teman-teman 25% saja Tapi kayaknya ini nanti akan menutup sedo ini dulu Teman-teman ya menutup di angka Berapa ini ya Di angka 21-an Koma berapa sih ya 21-an lah ya teman-teman 21 pas kayaknya ini Dia akan menutup Apa ya sedonya dulu itu ya Kemungkinan kalau dia meneruskan penurunan Kesitu dulu teman-teman Dan disini ya Bahwasannya teman-teman Ada Berita perihal seekor paus baru Membeli Siba Inu Sebesar 49,6 miliar ya Senilai lebih dari 1 miliar Eh 1 juta dolar ya teman-teman Tapi Kenapa kok Apa ya Harga daripada Siba Inu itu sendiri Nggak mampu naik gitu Padahal kalau kita lihat Pembelinya paus-paus ini Pada masuk gitu Nah Jadi disini menurut Analisa saya pribadi Teman-teman ini Ada 3 faktor Beberapa faktor sih Bukan 3 ya Beberapa Beberapa faktor Kayak gitu Yang pertama ialah Si Siba Inu Itu sendiri Dia masih mengekor Dimana Ngekor Bitcoin Kayak gitu teman-teman Walaupun Siba Inu ini Mampu Menarik para paus Terus Projeknya keluar Semua ketika Bitcoin ini Belum mampu Untuk Apa ya Untuk pulih dari market Yang seperti ini Kemungkinan besar ya Hampir 99% Siba akan tetap Menjadi seperti ini Kayak gitu Itu kalau menurut Saya pribadi Walaupun Kalau projek-projeknya keluar Mungkin ada kenaikan Tapi nggak signifikan Habis itu dia turun lagi Karena apa Bapaknya terkena Omicron Kayak gitu Nah Terus faktor yang berikutnya Walaupun paus pada masuk Teman-teman Paus pada masuk Seperti ini Tapi Disini Menurut saya pribadi Banyak yang Cut loss Token Siba ini Kenapa Mungkin Dia masuk dengan Dana panas Itu yang pertama ya Terus dia mungkin Masuk dengan Ya uang-uang Pinjem atau gimana Saya juga kurang Mengerti ya Seperti ini Tapi kemungkinan Prediksi saya Seperti itu Ketika Waduh ini Saya sudah merasa Rugi banget Ini terjun ke Siba Begini-begini Akhirnya mereka cut loss Dan itu pun Akan membuat Sisi Siba ini juga Tidak mampu untuk Apa Menaikkan harganya Seperti itu Teman-teman Ya terus Apalagi Ya berikutnya Ya kalian ketahui Sendililah Bahwasannya Apa ya Bahwasannya Perang Ukraina-Rusia Ini juga Mempengaruhi faktor Perekonomian Ditambah lagi Nanti ada Rapat Fed Perihal Suku Bunga Yang sempat Saya baca itu Akan menaikkan 25 poin Ya poinnya Apa aja Ya tunggu saja Nanti ya teman-teman Di tanggal 15 sampai 17 atau 15-16 Itulah ya Intinya Di tanggal-tanggal itu Teman-teman Seperti itu ya Dan disini Kalau untuk Jangka panjang Daripada Siba Inu ini Tersendiri itu Masuk Rekomendasi Yang bagus Kayak gitu Itu kalau menurut saya Loh teman-teman Tapi tetap di Yor Kalau menurut saya Memang harga Seperti ini Memang harga Diskon besar-besaran Sempatkan Kita flashback lagi Ke belakang Bahwasannya dulu Sebelum Siba Inu Nge-pump tinggi ini Dia sempat Nambah Berapa-berapa Zero Coba kalian ingat-ingat Dan disitu pun Akhirnya apa ya Yang mampu bertahan Dia akan cuan Seperti itulah ya Kawan-kawan Dan disini ya Lanjut Paus Ethereum Misterius baru saja Mengumpulkan Lebih dari 4,6 miliar Token Siba Senilai lebih dari 1 juta USD Dengan harga Diskon Nah jadi Sudah saya bilang Bahwasannya Harga ini ya Harga Siba Inu Sekarang ini Memang lagi Harga diskon Sebenarnya Seperti itu Teman-teman ya Dan disini Teman-teman Dari World State Baby Wells ya Dia menemukan Bahwasannya Ada sebuah Paus Dari Ethereum Yang membeli Siba Sebesar 49 miliar Token Siba Atau setara Dengan 1 juta 940 Eh 1 juta 904 ribu Sekian USD Seperti itu Dan disini ya Siba juga menjadi Token ke Empat yang paling banyak Dibeli oleh 2.000 Paus Ethereum Terbesar Dan token kelima Yang paling banyak Dibeli oleh 100 dompet Paus Ethereum Teratas dalam 24 jam terakhir Rata-rata Setiap 100 dompet Ethereum Teratas Setelah Mengumpulkan 207 Juta 128 644 Siba Atau 207 juta Seharga 4.661 USD Kayak gitu Teman-teman Nah Apalagi kita ketahui Bahwasannya ya Dia juga Dibahas di Turki Di Turki Atau di mana ya Ya itulah ya Dan saya sempat Bahas juga Bahwasannya Ambulan ya Ambulan di Turki Itu menerima Pembayaran Melalui Siba Inu Token Siba Wah keren juga Sebenarnya ya Dari Siba Inu ini Tapi Kembali lagi Harganya tidak Mampu Buat Naik Buat Apa ya Kenaikan Yang mengubah Harganya Daripada Siba Inu Itu tersendiri Karena ya itu Tadi teman-teman ya Bahwasannya Dia masih Ngekor Dengan Bitcoin Hingga Walaupun dia Model bagaimana Bagaimanapun Kalau dia masih Ya masih Masih menjadi Buntut Kayak gitu ya Tetap saja sih Nggak akan naik Sekelas Ethereum aja Kalau Bitcoin Shor Dia juga ikut Shor loh ya Begitulah Dunia Cryptocurrency Harus tetap Hati-hati ya Teman-teman Seiring dengan Akumulasi besar-besaran Token Siba Juga dibakar oleh Komunitas Dengan cepat Sesuai data Terbaru Yang diberikan oleh Sibrem Ya teman-teman Nah Walaupun disini dia Ada pembakaran juga Teman-teman Tapi Pasokan Supplenya ini Juga besar loh ya Satu kuat triliun Teman-teman Walaupun sudah Diberning Banyak Ya walaupun sudah Diberning banyak Dan sudah beredar Banyak Tapi sisanya pun Masih banyak Seperti itu Teman-teman ya Nanti akan saya Cekkan sisanya Berapa Kayak gitu Teman-teman ya Data di atas Menunjukkan bahwa Permintaan Siba Tampaknya meningkat Dan pasokan Yang beredar Menurut dari Hari ke hari Mengirimkan sinyal Super bullish Dalam jangka panjang Bagi pemegang Nah Jadi disini ya Bullish dalam jangka panjang Bagi pemegang Jadi Prediksi Dari pada Siba Inu ini Tersendiri ya teman-teman Bahwasannya Ada yang memprediksi 5 tahun ke depan Ini harganya Akan menjadi Harga Yang gila Nah seperti itu Tapi Waktu 5 tahun itu Tidak singkat ya Tapi kalau kalian Berinvestasi Entah 2 juta 2 juta token Siba ya Dalam bentuk Siba 2 juta token Terus entah 1 juta token Tapi kalau Untuk jangka 5 tahun Untuk mendapatkan Hasil yang Mungkin sesuai target Anda ya Itu juga Luar biasa sih Entah-entah Nanti harganya Ke 100 rupiah 200 rupiah Tinggal kalikan saja ya Dari 1 juta token Kalian Dikalikan harga 100 atau 200 Kayak gitu teman-teman Ya itu hasil dari Anda Kemungkinan seperti itu Tapi target Menurut saya pribadi Kalau dalam jangka 5 tahun Harganya mungkin Di atas 100 Teman-teman Yang bisa jadi Seperti itu Data di atas Menunjukkan bahwa Permintaan Siba Tampaknya meningkat Ya ini tadi sudah Pada saat penulisan Harga Siba Inu Di perdagangan pada 0,21 Teman-teman Ya Kepala 21 Turun 2,62% Untuk hari ini Dengan volume Perdagangan 24 jam Sebesar 7 juta 700 juta 504 Sekian ya teman-teman Volume perdagangan Untuk token Tampaknya meningkat 84,70% Dari hari sebelumnya Jadi untuk Volume perdagangan Daripada Siba Inu Tersendiri itu Meningkat teman-teman Tapi harganya Tidak meningkat Kayak gitu Nah mungkin ini dulu Informasi daripada Siba Inu Untuk kalian yang sangkut Tetap santui saja Nikmati hari-hari kalian Seperti itu ya teman-teman Semudah-mudahan Ini bisa Apa ya Bisa menambah Pengetahuan sedikit Lah ya teman-teman Mungkin Perihal Siba Inu Di malam hari ini Ini dulu Salam cuan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati